BISAKAH GEMPA MEGATRUS Bisakah gempa megatrus membelah Pulau Jawa? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menyebut megatrus dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, Megatrus Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dahsyat dengan kekuatan maksimal M8,7. Sementara itu, megatrus mentawai si berut di sepanjang batas barat Pulau Sumatera dapat menyebabkan gempa hingga M8,9. Rilis gempa di kedua segmen megatrus ini boleh dikata, tinggal menunggu waktu, karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, ujar Daryono, dikutip dari kompas.com. Lantas, bisakah gempa megatrus membelah Pulau Jawa? BMKG sebut gempa megatrus Indonesia tinggal menunggu waktu, bisa capai M8,9 gempa megatrus tidak bisa membelah Pulau Jawa. Ahli Geodesi dari ITB Institut Teknologi Bandung Heri Andreas membantah gempa megatrus yang mungkin terjadi di masa mendatang bisa membelah Pulau Jawa. Tidak akan membelah Pulau Jawa, ujarnya, Heri menjelaskan, jika gempa pada zona megatrus akan terjadi hingga skala M9, maka guncangan hanya akan menggoyang Pulau Jawa. Getaran gelombang akibat gempa ini juga akan merusak infrastruktur, serta mengakibatkan longsoran tanah di beberapa titik. Sementara, patahan atau slip gempa nantinya akan ditemukan di sekitar area subduksi di tengah laut di Samudera Hindia. Tidak ada patahan sampai ke daratan Pulau Jawa. Jadi kalau dibilang sampai mematahkan Pulau Jawa atau membelah ya teorinya tidak masuk, kata Heri. Heri menambahkan, khusus megatrus Selat Sunda, beberapa daerah kemungkinan akan merasakan getaran yang besar. Sejumlah daerah tersebut, antara lain sekitar Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, sampai sekitar Lampung. Dia berujar, semakin jauh suatu daerah dari titik penyebab gempa, getaran yang dirasakan juga akan semakin kecil. Getaran kecil tersebut mungkin akan dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di Jawa bagian tengah dan timur. Getaran lebih kecil kalau lebih jauh, tutur Heri. Lantaran kapan terjadinya gempa megatrus tidak dapat diprediksi, menurut Heri. Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk menghadapinya adalah dengan menguatkan mitigasi. Mitigasi struktural yang bisa dilakukan yaitu membuat bangunan dan infrastruktur yang tahan gempa, kata dia. Megatrus Selat Sunda bisa picu tsunami di sisi lain, Perekayasa di Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Wijo Kongko menyampaikan, megatrus Selat Sunda memang berpotensi menyebabkan gempa besar berkekuatan M8,7. Bahkan, tidak menutup kemungkinan kekuatan gempa di wilayah tersebut dapat mencapai M9 atau lebih. Hal tersebut mungkin terjadi jika gempa akibat megatrus Selat Sunda bersamaan dengan segmentasi yang berada di atasnya, yaitu megatrus Tenggano di Bengkulu dan sebelah timurnya, megatrus Jawa Barat Tengah. Bisa capai M8,9, energi yang dihasilkan dari potensi gempa itu mirip dengan gempa bumi dan tsunami Aceh 2004, jelas Wijo. Bahkan, menurut dia, ada kemungkinan gempa akibat megatrus Selat Sunda memicu tsunami yang lebih tinggi dibandingkan gempa M9,3 yang melanda Aceh pada 2004. Tidak hanya di kawasan Selat Sunda, megatrus mentawai si berut yang berpotensi memicu gempa besar di masa yang akan datang pun pernah menimbulkan beberapa bencana sejak 1994. Megatrus di wilayah Sumatera itu tercatat pernah menyebabkan gempa M8,5 di Mias pada tahun 1994, gempa M7,9 di Lampung Bengkulu pada tahun 2000, gempa M9,3 di Aceh pada 2004, serta gempa M8,7 di Bengkulu. Megatrus mentawai si berut juga pernah menyebabkan gempa berkekuatan M7,3 di Kepulauan Mentawai pada 25 April 2023 pukul 3 WIB yang lalu. Namun demikian, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono kembali memastikan, gempa megatrus tidak akan membelah Pulau Jawa. Ya tidak mungkin, membelah Jawa, kata dia, saat dihubungi kompas.com secara terpisah. Oke Sobat Bimbi, demikian tadi informasi mengenai gempa megatrus yang saat ini sedang viral diberitakan bisakah gempa megatrus membelah Pulau Jawa? Hanya Allah Sang Maha Kuasa yang tahu. Buat Sobat Bimbi yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tekan tombol notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan jika kami mengupload video informasi yang terbaru. Terima kasih sudah menyaksikan video dan informasi dari kami. Sampai jumpa pada video informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!